Halo teman-teman heavypack, kembali lagi di channel heavypack indonesia bersama saya denis hari ini saya mau menang boxing sekaligus merakit dari brand heavypack indonesia yaitu FR 900 PV Oke saya pertama kali membeli FR kita akan mendapatkan itu packaging seperti ini kita buka saja dulu oke yang kita buka ini seri vertikal PV bisa dilihat dari kelengkapannya perbedaan dari vertikal dan horizontal yaitu di bagian kakinya nih ada tambahan Nah kalau kalian membeli yang horizontal kalian nggak akan mendapat kaki dan yang seperti ini cuma kalau mendapatkan vertikal kita akan mendapatkan tambahan kaki untuk dirakit menjadi yang vertikal Nah kalau kita angkat bentuknya tetap saja yang horizontal Nah jadi kalau kalian membeli yang vertikal juga dapatnya tetap pertama kali horizontal nanti kita perlu rakit dahulu menjadi yang vertikal dengan kaki-kaki yang ini Nah oke sekarang saya tadi dalam kardus sudah saya keluarin semua bisa dilihat ya bentuk FR seperti ini bisa dilihat ketika kalian membeli vertikal tetap saja yang mendapatkan tetap posisi horizontal yang berbeda karena mana ketika kalian membeli horizontal yang kalian dapatkan yang seperti ini monobook berapa part seperti tiap long gear dan ada cadangan hitar obeng nah jangan sangkapnya Nah kalau kalian membeli yang yang vertikal akan mendapat tambahan seperti ini untuk dirakit menjadi yang vertikal Oke sekarang kita mau merakit pertama-tama kita ambil dulu plastik yang warna ini kita kuatkan dulu nih isinya kita butuh obeng nah kita bisa obeng kita ambil kakinya dulu nah ini yang kita ambil di sebelah kanan ya kaki kanan lalu kita akan pasang pelanahannya nih seperti ini bentuknya nanti dua ya ingat jangan sampai terbalik ini seperti ini kita pasang seperti ini kita pasang yang mudah tinggal kita klub disini Hai ya kaki-kaki hai 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 pencangan ini sebelahnya hai 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 dari kesejaan seperti ini nah yang kedua juga sama seperti ini kita pasang di sebelahnya Oke Yang pertama nih Terakhir Ketika kita udah pasang yang ini Terakhir tinggal pasang ini Oke kaki yang satunya lagi Secara sama Tinggal dikencangin aja Bagian yang di lubang yang sudah ada Terakhir Jika sudah posisi seperti ini Oke kita tinggal pasang kaki Rubbernya nih Caranya seperti apa Sama pakai Bungan tadi Hanya saja kita tambahkan ring Pasang Ini masih belum Ini kita tembusin dulu Kalau sudah tembus Baru kita pasang di 4 sisi ini Oke Oke Sudah jadi semua ya Jika sudah jadi Kita posisi seperti ini Bisa dilihat Oke Sekarang ini Kita pisahin dulu Oke Sekarang kita mau Kita ingin Melepaskan conveyor Yang ada disini sekarang nih Caranya Putar knob yang ada di bawah Lihat ya Ada 2 knob ya Disini Dan yang disini Sampai Untuk satu kecil copot Baik Nah kita buka Nah ingat ya Ini baru kita kan ini Yang ini Knope yang ini dan ini berbeda nih Bisa dilihat ya Nah kita pisahin dulu Sama samping juga Oke kita pisahkan Jika sudah Conveyor tinggal ditarik aja Nah Jadi conveyor tinggal ditarik Ketika konveyor cepat Tinggal ditarik Seperti ini kira-kira Sudah Oke Nah sekarang kita mau pasang As untuk vertikalnya Karena yang sedang terpasang sekarang ini Yaitu as untuk yang horizontal Nah sekarang kita pasang yang ini Nah yang dibutuhkan yaitu Obeng Tiga baut yang kita pisahin di awal tadi nih Pertama Ambil conveyor Nah Yang ini kita cepat dulu Mas untuk horizontalnya Nah kita cepat dari yang paling belakang nih Ini kita lepas Kita kendorkan Tiga-segur kendorkan tinggal ditarik saja Nah Yang ini Yang ini kita ganti Yang ini Pemasangannya gimana Cukup mudah Sama Bisa dilihat ya Alah cuaknya disini Oke nah ini kita pasang Caranya Kita pasang Belum nyentuh nih Kita putar manual Kita putar Nah sampai masuk Nah sampai masuk Sudah selesai Cap hitamnya kita buka Nah kita buka Bisa dilihat ya Tiga lubangnya ini Kita pasangkan Burang yang tadi Jika sudah kencang Kita pasang kembali Cap-nya Nah Ini gak ada posisinya Jadi mau terbalik Mau gak Sama saja Tinggal pasang Oke Oke Jika sudah Nanti posisi akan seperti ini Nah Sekarang Kita mau ambil Kaki yang pertama kita rakit Lihat ya Oke Sekarang kita sudah bisa Bagian conveyor Kaki vertikal Dan effera sendiri Ada tiga bagian Sekarang kita mau Menggabungkan Dari bagian conveyor Ke bagian kaki yang vertikal Caranya Kita siapin Knope Yang ada ulirnya sendiri nih Ya Ini kita siapin dulu Nah Lalu Untuk conveyornya sendiri Tinggal kita masukkan saja nih Nah Jadi dia ada Slot Masuk ke dalam Kaki yang vertikal Nah Caranya gimana Bisa jadi Begini ya Nah kita bentangkan Masuk Ke cek lip Ini sudah Posisi masuk Nah Sisanya tinggal kita kunci Bagian kanan dan kirinya Nah Caranya seperti apa Seperti ini Nah Cari lubang Yang disediakan Kita kencangkan Bagi juga Bagian yang kiri Oke Dikencangkan dulu Dua-duanya Oke Jika sudah Sekarang kita siapin Knope Yang ulirnya terpisah Nah Karena kita mau Menggabungkan Yang vertikal Ke FLnya sendiri Caranya bagaimana Nah Cukup simpel ya Ini ada triknya FL kita beginikan saja Kedua ini kita Biringkan Kita masukkan Nah Jadi yang di Perlu diperhatikan adalah Ini ya Bagian asnya panjang Agar bisa masuk ke dalam Sini Jadi as nanti dimasukkan disini Untuk dua kaki Seperti biasa Masuk ke kiri dan kanan ya Jadi ada tiga Caranya Masukkan dulu yang ini Ketengah Cocokkan bagian kakinya Oke Nah Jika sudah masuk Nah perlu diperhatikan nih Asnya ini kan kotak ya Tidak bulat Nah Kalau kita perhatikan dari belakang Nanti dia akan tembus Di bagian yang ini Jadi Soalnya saya Ketika sudah masuk begini Kan dia nyangkut Nah Conveyor kita mainkan saja Sampai dia masuk Nah Gitu Kalau sudah masuk tinggal dorong Nah Sekarang Bisa dilihat ya Asnya Kan Kalau dilihat dari ini kan masih miring ya Nah Kita perlu setel Caranya kita ambil kembali Part yang disediakan Ketusari Kunci Kita siapkan Fungsi ini untuk mengendorkan Bagian yang ini Agar nanti ini lurus Caranya seperti biasa Ini kita kaitkan Kita kendorkan Kaitkan Kendorkan Oke Jika sudah kendorkan Nah Kita sama ratakan nih Nah Biar dia rata Ketika sudah rata Kita kencangkan kembali Nah Pakai kunci ini Nah sama Hanya saja Putarannya dikencangkan Oke Jika sudah lurus Dimasukkannya akan lebih gampang Nah Tidak seperti yang di awal kan Agak berat Jadi dia masih lurus dulu Ketika sudah Nah Kita ambil kembali Kenop Nah yang ini Untuk Pengatur Tinggi Tinggi dari Si Produk Nah bisa kita lihat Nah Kita kencangkan Bagian kiri Dan kanannya Oke Kita kencangkan Dua-duanya Sampai kencang Nah Jika sudah kencang Nah FR sudah siap digunakan Dalam posisi yang vertikal Oke Sekian untuk perakitan FR800 ini Begitu secara-cara yang sudah saya sampaikan Cukup simpel Yang penting diperhatikan Oke Kita kembali di video selanjutnya Salam Happy Back Indonesia selamat menikmati